Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu lagi dengan topik bahasan mengenai hipertensi dalam kehamilan Jadi ini bukan salah satu masyik problem di kesehatan matanat di Indonesia Kita bisa dilihat disini bahwa perkembangan angka kematian ibu di Indonesia masih belum mengembirakan Dimana sebenarnya target MDC tahun 2019 bisa jadi 102 per 100 ribu kelarian hidup Ternyata sampai saat ini masih sekitar 350 kematian ibu per 100 ribu kelarian hidup Nah kita dilihat posisi kita dimana Di negara-negara ASEAN kita itu masih nomor satu jawarannya Indonesia untuk angka kematian ibu Begitu juga untuk angka kematian neonatal Kita hanya lebih baik dari Timor Leste Jadi ini masih jadi masalah kita yang perlu penanganan bersama maupun pemahaman bersama Nah dari angka kematian ibu itu kita bisa lihat penyebabnya disini Memang sebagian besar angka kematian sekitar karena perdaraan sekitar 28% Sedangkan akibat preeklamsi-eklamsi sekitar 24% Artinya dengan dua penyebab ini eklamsi dan perdaraan sebenarnya sudah lebih dari 50% Kalau kita bisa menangani preeklamsi maupun perdaraan dengan baik Kita bisa mengurangi hampir 50% angka kematian ibu di Indonesia Nah ini situasi di Indonesia Insiden dari preeklamsi kita dikasih sampai 10% sangat bervariasi Berkontribusi pada kematian maternal di Indonesia Nah di bagaimana dengan luar dari data yang lama ternyata memang penurunan angka kematiannya itu masih segitu-segitu saja Nah ini perlu tuh suatu effort mulai deteksi dini dari penyakit ini sampai penanganan berikutnya Nah kita perlu tahu bahwa hipertensi dalam kehamilan tidak hanya bicara kita mengenai preeklamsi Jadi preeklamsi itu hanya bagian dari hipertensi dalam kehamilan Di mana kita tetap bicara meneklasifikasi hipertensi dalam kehamilan ada 5 Yang pertama hipertensi gestasional Kemudian preeklamsi ringan yang mungkin nanti kita bahas lagi terminologinya sedikit berubah Kemudian preeklamsi berat Kemudian ada hipertensi kronik Dan ada hipertensi kronik dengan superimpus preeklamsi Itu dari skop dari hipertensi dalam kehamilan Di mana preeklamsi itu sendiri merupakan bagian dari hipertensi dalam kehamilan Nah dimulai dari awal Yang pertama adalah hipertensi gestasional Artinya hipertensi yang hanya terjadi pada kehamilan Dengan tensi lebih dari 140 per 90 Tanpa disertai protein uri Murni Sedangkan preeklamsi ringan Disertai protein uri 1 positif Pada preeklamsi berat Dengan tensi lebih dari 160 per 110 Ada protein uri lebih dari 2 positif Adanya oleh uri, hiperrefleksi, gangguan penglihatan, dan lain-lain sebagainya Itu sudah masuk kategori hipertensi berat Sedangkan untuk hipertensi kronik Adalah hipertensi pada kehamilan Di mana terjadinya sudah terdeteksi di bawah 20 minggu Atau bahkan sebelum kehamilan itu sendiri Sedangkan yang superimpus preeklamsi Atau diperberat dengan preeklamsi Adalah hipertensi kronik Yang kemudian pada kehamilan Muncul tanda-tanda preeklamsi Seperti protein uri, gangguan organ Nah itu disebut hipertensi kronik dengan superimpus preeklamsi Nah ini Ternyata preeklamsi ini masih masalah utama Terutama di negara-negara berkembang Dengan fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai Di mana meningkatkan kematian pernyatal Maupun ibu juga Morbiditasnya meningkat pada mananya dengan kainan terjadi Kalau tidak terjadi sebelum 33 minggu Atau punya komorbid atau penyakit medis yang lain Nah Apa predispusi dari preeklamsi Yang pertama adalah usia Jadi usia Too young, too old Terlalu muda atau terlalu tua Kemudian Primi paritas Aras tertentu Ada faktor genetik Kemudian ada kejenduruan familial Faktor gisi, iklim, perilaku Hiperplasintosis maupun penyakit metabolik yang lain Seperti hipertensi Penyakit ginjal maupun diabetes meretus Nah Dulu dikatakan bahwa preeklamsi itu merupakan Penyakit dengan Placentary Disorder Artinya penyakit pada kehamilan yang sangat berhubungan dengan placenta Nah ini sangat Berhubungan sekali dengan stage dari preeklamsi Bahwa preeklamsi terjadi karena implantasi yang tidak bagus Terjadi isemia Isemia bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan Bisa menyebabkan preeklamsi Selain itu bisa juga terjadi gangguan organ-organ Yang memperberat gejala preeklamsi itu sendiri Berikutnya mengenai patogenis dari preeklamsi Dikatakan bahwa preeklamsi itu masih merupakan suatu misteri Yang kita tahu bahwa preeklamsi itu terjadi pada kehamilan Artinya kalau tidak ada orang hamil Tidak ada preeklamsi Tetapi bagaimana teori itu menjelaskan Preeklamsi terjadi Banyak faktor Ya mulai dari kelainan dari Invasi dari situtoproblast Kelainan imunologis Teori tentang inflamasi Mengenai genetik Juga dari gangguan dari tonus vaskuler Nah ini bisa menyebabkan suatu preeklamsi Ya Dikatakan tadi masih merupakan disease of theory Nah Yang genuine atau dari awal yang dipahami Bahwa preeklamsi terjadi karena kegagalan Invasi trofoblast pada arteri spiralis Ya Arteri spiralis ini Ini yang normal Kalau tidak kehamilan normal Trofoblast akan menginvasi dari arteri spiralis Menyebabkan arteri spiralisnya membuka begini Ya Sehingga aliran darinya lebih lancar Pada preeklamsi Ya karena Plasentasi yang tidak normal Terjadi kegagalan dari Invasi trofoblast Sehingga arteri spiralisnya tetap berkelok-kelok Menyebabkan suatu isemia Dari placenta Itu terjadi pada tahap awal Tahap satu Berikutnya Akibat dari sini Terjadi pengeluaran zat-zat Oksidatif stres Kemudian sitokin dan sebagainya Akan masuk ke Pembuluh darah maternal Yang akan menyebabkan suatu disfunksi endotel Kemudian respon inflamasi Yang akhirnya terjadi Preeklamsi Ini sangat cocok Pada preeklamsi yang early stage Jadi Awalnya terjadi Karena gangguan Dari implantasi placenta Nah Pada tahun 2014 Oleh Christopher Redman Dari UK Diperbarui tadi lagi Bahwa kalau tadi Dereplikasi pada dua tahap Ini menjadi enam tahap Walaupun intinya hampir sama Yang pertama Tahap pertama Adanya maternal toleransi Pada paternal antikin Yang ini terjadi Sebelum Kehamilan Kemudian tahap kedua Adalah Rendahnya Inspansi tropoblast Pada Sirkulasi emukorial Tahap ketiga Terjadi Remodeling arterispiralis Yang tidak bagus Kemudian tahap empat Pelepasan Osegatif stress Dan circulating Placental factor Pada maternal Ini terjadi Di atas 20 minggu Sama 40 minggu Kemudian tahap lima Munculnya Kejalan tunis Preeklamsi Pada ibunya Dan yang terakhir Adalah adanya Akutrosis Akutrosis itu Terjadi Jejak preeklamsi Pada pembuluh darah Ibu Walaupun Sudah Kamer sudah Selesai Artinya Dampak preeklamsi ini Ternyata Dapat dibawa Semua hidup Dari ibunya itu sendiri Nah Perlu dipahami Bahwa Preeklamsi ini Terjadi pada Efeknya pada semua organ Ya Ini memunculkan Dua sudu definisi baru Bahwa preeklamsi ini Seperti Angin tornado Atau puting beliung Yang munculnya Awalnya kecil Lama-lama Akan berefek Pada semua organ Awalnya Di pembuluh darah sini Lama-lama Akan mengganggu Di otaknya Kemudian Sistem koagulasi Liver Ginjal Otak Dan sebagainya Jadi semua organ Bisa terkena Sehingga Dampak yang paling Tindakan yang paling bagus Memutus rantai itu Dengan cara Melahirkan Ayinya Nah Untuk definisi Seperti sebutkan tadi Bahwa Namanya Preeklamsi adalah Adanya Hipertensi Di atas 20 minggu Kemudian Muncul protein Uri Ya Sedangkan edema Atau bengkak Sudah dihilangkan Mula tahun 2000 Oleh ajok Bahwa Kriteria edema Sudah dihilangkan Dari kriteria Preeklamsi Karena ternyata Edema bisa terjadi Pada keadaan yang Normal Problemnya adalah Apakah Kalau tidak ada Protein uri ini Tidak disebut Preeklamsi Berkaca dari Slide sebelumnya tadi Ternyata Protein uri ini Bisa diganti oleh Keadaan yang lain Yaitu Gangguan organ yang lain Karena kita percaya Bahwa Preeklamsi Bisa mengganggu Organ yang lain Kalau protein uri Hanya meremerkan Satu organ aja Ginjal Ternyata Organ lain pun Bisa terganggu Contoh Adanya Trombositopeni Gangguan fungsi Ginjal Gangguan liver Edema Paru-paru Maupun gangguan Serebral Ternyata Bisa mengganti Protein uri Artinya Preeklamsi Bisa terjadi Tanpa protein uri Asalkan diganti Data Adanya gangguan Organ yang lain Itu yang jadi Konsep Barunya Mengganti konsep Yang lama Sehingga sekarang Karena tadi Preeklamsi Dihapus Preeklamsi ringan Diganti menjadi Preeklamsi tanpa Gambaran Pemberat Dan Preeklamsi Berat Sehingga kita Tidak ada Terminologi Preeklamsi ringan Yang ada Preeklamsi berat Atau Preeklamsi tanpa Gejala Pemberat Berikutnya Gejala Preeklamsi Berat Terutama Bisa muncul Pada gangguan Di Cerebral Kemudian Gangguan Leber Juga Tekanan Darah Lebih dari 160 Bisa Terjadinya Komplikasi Niklamsia Edyma Purnal Kemudian CVA Juga bisa Bisa Kebutaan Sedangkan Laburan Trum Yang bisa Dilihat Adalah Adanya Trum Gangguan Gangguan Cell Leber Gangguan Ginjal Oliguri Hapsindrom Maupun Coagulopathy Itu gejala Gambar Pemberat Tanpa Ini Masuk Preeklamsi Tanpa Pemberat Nah Karena Banyaknya Variasi Terutam Dalam Manajemen Antara Satu Negara Karena Berhubungan Sangat Berhubungan Dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Sistem Penjaminan Kesehatan Sebagainya Di POKI Tahun 2016 Sudah Mengeluarkan Diagnosis Dan Tata Menangani Preeklamsi Dimana Disesuaikan Dengan Kemampuan Negara Kita Sebagai Negara Berkembang Untuk Menangani Preeklamsi Nah Yang pertama Mengenai Pemeriksaan Tekanan Darah Jadi Harus Terstandarisasi Karena Mayor Dari Preeklamsi Pemeriksaan Tekanan Darah Makanya Harus Standar Tertentu Untuk Memeriksa Tekanan Darah Jadi Pasien Harus Dipereksa Dalam Keadaan Tenang Tidak Habis Lari Dipereksa Tenang 15 Menit Kemudian Sebaiknya Penggunakan Tensi Menter Air Raksa Atau Boleh Digital Yang Sudah Tervalidasi Terkalibrasi Dengan Baik Kemudian Pasien Duduk Dengan Level Mindset Mindset Terjajar Dengan Jantung Kemudian Pakai Mindset Yang Sesuai Artinya Terlalu Besar Maupun Terlalu Kecil Kemudian Ketandarnya Untuk Tekanan Diastolik Kita Memakai Bunyi Korotkov Nomor Diastolik Dan Korotkov Satu Untuk Sistolik Bila Terjadi Hipertensi Berat Maka Harus Konfirmasi Laki Diulang 15 Menit Untuk Ditensi Kemudian Bagaimana Dengan Pemeriksaan Protein Uri Protein Uri Ini Butuh Sebenarnya Laborator Memadai Standarnya Sebenarnya Pemeriksaan Uri Adalah Pemeriksaan Protein Uri Dilakukan Dengan Uri Tampung Dalam Waktu 24 Jam Dikatkan Protein Uri Positif Bila Dalam Uri Tampung Didapatkan 300 Miligram Protein Urin Tampung Selama 24 Jam Tetapi Di Rawat Jalan Hal ini Sangat Kurang Memadai Makanya Dipakai Pemeriksaan Dengan Deep Stick Jadi Yang Stick Itu Yang Bisa Mengukur Seperti Test Bag Kalau Kehamilan Ini Deep Stick Untuk Ukur Protein Uri Hasilnya Adalah Satu Positif Dua Positif Tiga Positif Dari Royal College Of Geology Dari UK Sudah Membuat Suatu Padanan Untuk Lebih Mempermudah Bahwa Dengan Deep Stick Satu Positif Itu Setara Dengan 300 Miligram Per Liter Urin Kalau Deep Stick Dua Positif Sekitar Satu Gram Kalau Tiga Positif Sekitar Tiga Gram Itu Untuk Padanannya Untuk Diagnostik Protein Urin Nah Berikutnya Di Diagnostik Dari Baik Lamsi Berikutnya Bagaimana Dengan Tata Laksana Tata Laksana Yang Prinsipnya Adalah Pada Preeklamsi Tanpa Pemberat Atau Dulu Sebut Preeklamsi Ringan Pada Umur 37 Minggu Sebaiknya Bayinya Sudah Dilahirkan Untuk Mencegah Efek Berikutnya Dari Preeklamsi Sedangkan Pada Preeklamsi Dengan Pemberat Atau Preeklamsi Paru Paru Janin Sedangkan Evaluasi Yang Bisa Dikerjakan Selain Gejala Maternal Dan Gerakan Janin Setiap Hari Dicek Kemudian Ukur Tekanan Darah Pagi Dan Sore Kemudian Cek Evaluasi Trombosit Dan Fungsi Liver Dan USG Untuk Kesejahteraan Janin Ini Ada Level Evidence 2A 2B Dan Sebagainya Nah Ini Tata Laksana Dari Preeklamsi Tadi Dibuat Suatu Algoritma Dimana Kalau Kita Dapatkan Preeklamsi Tanpa Pemberat Usia Di atas 37 Minggu Sikap Kita Adalah Dengan Melahirkan Janin Atau Terminasi Kehamilan Sedangkan Bila Kurang Dari 37 Minggu Kita Menunggu Sampai Lebih 37 Minggu Dengan Ini Catatannya Kontrol Dua Kali Seminggu Evaluasi Adanya Pemberatan Dari Preeklamsi Cek Laboratorium Evaluasi Kesejahteraan Janin Dan Sebagainya Artinya Kita Menunggu Sampai 37 Minggu Dengan Pemeriksaan Ibu Dan Janin Secara Lebih Bila Ada Kejala Pemberatan Jadi Preeklamsi Berat Berarti Kita Beralih Ke Protokol Dengan Preeklamsi Ini Gampang Lagi Sengat Lagi Kecuali Bila Didapatkan Ini Kedepuan Pecah Perburukan Kondisi Ibu Dan Janin Pertumbuhan Janin Yang Terhambat Solusio Walaupun Terjadi Tiba Usianya Tiba 37 Minggu Bila Ada Gangguan Pemberat Begini Maka Tetap Dilakukan Terminasi Kehamilan Sesuai Indikasi Opti Triang Berikutnya Untuk Preeklamsi Berat Prinsipnya Batas Yang Kita Pakai Adalah 34 Minggu Ya Bila Sudah 34 Minggu Setelah Diberikan MGU Sempat Pematangan Paru Janin Dengan Kotik Angus Turit Lebih 34 Minggu Sudah Dilakukan Terminasi Atau Melahirkan Janin Bila Kurang Dari 34 Minggu Bila Ada Gangguan Gangguan Pada Ibu Ya Idem Paru Di IC Dan Sebagainya Ya Sudah Dilakukan Terminasi Ya Bila Tidak Ada Gangguan Bisa Ditunggu Sampai 34 Minggu Dengan Kerawatan Konservatif Meliputi Pemberian MGU Sempat Kemudian Kortikosturin Untuk Kematangan Bayi Anti Hipertensi Bila Diperlukan Ditunggu Sampai 34 Minggu Baru Dilahirkan Bedanya Disitu Ya Ini Management Expectative Artinya Management Expectative Itu Bila Didapatkan Usia Kehamilan Kurang Dari 34 Minggu Tadi Ya Diperbaiki Diberikan Maturasi Paru Dipantau Apakah Ada Perburukan Kalau Tidak Perburukan Ditunggu Sampai 34 Minggu Kalau Ada Perburukan Seperti Yang Disebutkan Disini Segera Dilakukan Terminasi 34 Minggu Kenapa Batas 34 Minggu Karena Dianggap 34 Minggu Janinya Sudah Viable Artinya Sudah Bisa Hidup Di Luar 34 Kasnya Untuk Hidup Mandiri Diluar Dilahirkan Cukup Bagus Ya Ini ada Protokol Untuk Manajemen Konservatif Tadi Meliti FG4 Dexamethason Ya Dan Evaluasi Pemantuan Dari Ibu Maupun Janin Dengan Evaluasi Laboratorium Nah Kriteria Apa Yang Bisa Dipakai Atau Partokan Kalau Kita Mau Konterminasi Ada Dua Parameter Data Maternal Maupun Data Janin Kalau Data Maternal Tentang pada Hipertensi Yang Tidak Terkontrol Artinya Dengan Burukan Hipertensi Hipertensi Masih Tidak Terkendali Kemudian Gejala Periklam Yang Tidak Berkurang Mungkin Ada Gejala Ke 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 Fungsi Ginzel Progresif Ada Help Sindrom Edem Paruk Eklamsi Dan Sebagainya Dilakukan Terminasi Walaupun Bayinya Masih Kecil Sedangkan Dari Data Janin Didapatkan Pada Usia Di Atas 34 Minggu Ada Pertumbuhan Janin Terhambat Oligo Teramnion Profil B Fisiknya Kurang Dari Empat Ada Deselerasi Di NST Dengan Pemeriksaan Doppler Velocimetry Ada Reverse Diastolic Flow Dan Sebagainya Dilakukan Terminasi Ini adalah komplikasi yang sering terjadi Pada Proeklamsi Nomor 1 Ada Eklamsi Dan Heliosindrome Nomor 22 Ini Jadi Momok kita Karena Bisa meningkatkan Angka Kematian Ibu Kemudian Adanya Udem Paru CVA Atau Stroke Fatal Distress Gangguhan Pertumbuhan Janin Maupun Oligohidramio Nah Sekarang bagaimana dengan Eklamsi Eklamsi Ini adalah Kejang pada Ibu hamil Diktumnya adalah Semua kejang pada Ibu hamil Harus dianggap Sebagai suatu Eklamsi Sampai Terbukti Tidak Artinya Untuk Penanganan Darurat Pertama Dari tangan Sebagai suatu Eklamsi Pembedahan MGU Sempat Stabilisasi Dan sebagainya Kalau ternyata Ada Penyakit lain Yang menyebabkan kejang Contoh Epilepsi Dan sebagainya Tidak apa-apa Artinya Dari awalnya Sudah kita Tata laksan Sebagai Eklamsi Jadi Eklamsi Berupa kejang Tonic Durasinya 30-60 detik Dan akan Berhenti Sendiri Artinya Kita Tidak perlu Terlalu Panik Dengan kejang Pada Eklamsi Asal kita Bisa Menjaga Ibunya Jangan Sampai Trauma Nanti 30-60 detik Dia akan Berhenti Sendiri Sehingga Dikatakan bahwa Sulfasmanieksisikus Bukan untuk Menghentikan kejangnya Tapi Sulfasmanieksisikus Adalah untuk Menjaga kejang Berikutnya Kemudian Kejang ini Bisa disertai Gangguan Kesadaran Kadang Dapatkan Aura Mata kabur Bayangan Dan sebagainya Sebelum terjadi Kejang Kemudian Komplikasi Yang Berikutnya Yang Cukup Sering Adalah Health Syndrome Health Syndrome Yang Seringatkan Hemolesis Elevated Liver Enzyme Low Platelet Con Artinya Adanya Hemolesis Kemudian Dapatkan Peningkatan Liver Enzyme Dan Juga Penurunan Dari Trumbus Ada Kruha Kriteri Yang Diumum Dipakai Klasifikasi Mississippi Maupun Tennessee Dua-duanya Ditemukan oleh Dokter Dari Amerika Sana Kalau Mississippi ada kelas 1, 2, 3 Parameter yang dipakai adalah jumlah trombusit, LTH, dan SQT-SQPT Ini kriteria Yang lebih simpel lagi sebenarnya pakai kriteria dari Tennessee Ini hanya dua kelompok Yaitu kelas yang lengkap atau tidak lengkap Kalau kelainan dari tiga parameter tadi Seperti kelasifikasi lengkap atau komplit dari Stab Syndrome Kalau salah satu yang tidak terpenuhi Namanya Incomplete Health Syndrome atau Partial Health Syndrome Nah penanganan di Stab Syndrome sendiri Ada dimakan Dexamethasone RISU Yaitu pemberian dexamethasone dengan posisi yang cukup besar Dilakukan sebelum kita melakukan terminasi termina Ini indikasinya Dosisnya diberikan dexamethasone adalah 2x10mg Dalam 24 jam Kemudian di-terpering off jadi 2x5mg Tanpa memperdulikan jumlah trombusit Artinya nanti trombusit akan naik sendiri Pemberian trombusit hanya dipertimbangkan Bila akan kita melakukan tindakan operatif Atau kandar trombusit di bawah 50 ribu per desititor Penanganan berikutnya adalah pemberian MgSO4 Ini yang universal obat ini dipakai Sebenarnya murah dan sebenarnya bisa diberikan mulai level 1 sampai 3 Jadi masih merupakan pilihan utama pada kasus preeklamsi berat maupun eklamsi Pilihan utamanya adalah MgSO4 Kemudian pilihan keduanya bisa dihasepam maupun benitoin Tapi utamanya adalah MgSO4 Pemberiannya adalah Ini pemberian yang lebih simpel dipakai Jadi pemberian yang jadi acuan adalah dosisnya Jumlah gramnya disini bukan jumlah persennya Dosis awal adalah pemberian 4 gram 4 gram itu bisa diberikan 20 cc SM 40% yang sudah diencarkan Atau SM yang 20% 20 cc bisa langsung diberikan IV selama 5 menit Jadi pelan Dilanjutkan adalah dosis maintenancenya adalah 1 gram di jam Kalau kita punya SM yang kemasan 40% itu kemasan isinya 25 cc Berarti pada pemberian awal hanya ambil aja MgSO4 40% 10 cc diencarkan menjadi 20 cc diberikan bolus Sedangkan sisanya 15 cc berarti isinya 6 gram Dapat dimasukkan dalam cairan infus 500 cc Diberikan 28 tetes yang akan selesai dalam waktu 6 jam Sehingga kecepatannya kira-kira 1 gram per jam Itu untuk menjaga bahwa level dari MgSO4 Sesuai atau tidak turun untuk menjaga Jangan sampai terjadi kejang berikutnya Apakah kita perlu dosis tambahan? Dosis tambahan bisa diperlukan Bila dalam waktu 15 menit setelah pembelian MgSO4 tadi Dengan dosis yang awal tadi masih terjadi kejang Maka kita memakan adding dose Adding dose adalah kita berikan dengan dosis 2 gram Kalau SMnya 20% kita berikan 10 cc Diberikan IV Artinya untuk meningkatkan level dari MgSO4 dalam darah Untuk mencapai level anti kejang Nah ini adalah level dari MgSO4 Di dalam darah kita itu ada MgSO4 kita 1,5 sampai 2 Mg per liter Dengan terapi ringnya artinya efek anti kejangnya didapat pada level 4 sampai 8 Mg Ini memang tergantung dari berat badan tubuh ibunya Idealnya memang kita memantau dengan pembelian darah untuk mencapai level ini Untuk menjaga kejang Dosisnya itu sangat besar Ratesnya Dikatakan bahwa Kalau terjadi respiratory paralysis Kalau dosisnya Kadar di dalam darah sampai 15 Mg Rata-rata 4 sampai 8 Mg Tapi kalau sampai 15 Mg Bisa terjadi paralysis respiratory Pada kadar 25 Mg dalam darah Bisa terjadi cardiac arrest Ini di jantung Pada pemberian awal Tidak ada kontraindikasi Ya seperti ini Kalau terjadi kelebihan Bisa menyebabkan kelemahan otot skeletal Depresi nafas Cardiac arrest dan sebagainya Pada pemberian awal Tidak ada kontraindikasi Karena pemberian awal hanya untuk mencapai ini 4 sampai 8 Mg Kadarnya bisa berlebihan Bila pada pemberian berikutnya Kita tidak memperhitungkan ekskresi dari Mg4 lewat burin Bagaimana dengan obat anti-hypertensi Obat anti-hypertensi bisa diberikan Rekomendasinya adalah Bila tekanan sisturnya data 160 Atau diastros diatas 110 Obat yang bisa diberikan Golongannya si antagonis Nipotipin Hidralazin Mampu lapetolol Obat lain juga bisa diberikan Nitroglycerin Methildopa Mampu lapetolol Yang kontraindikasi hanya satu Yaitu golongannya Isindipitor Contohnya Captopril Dan lain Yang kontraindikasi Yang lain Persisinya boleh pada Intipertasi pada Yang paling mudah Sebenarnya yang paling murah Adalah dengan memberikan Nifodipin Kalsium antagonis Diberikan 5 sampai 10 Mg Oral dapat diulang Sampai 8 kals dalam waktu 24 jam Ya Bila tidak berespon Bisa diganti obat lain Golongannya lapetolol Atau dikombinasi dengan Obat-obat lain Seperti golongannya Methildopa Sedangkan untuk penanganan eklamsi Ini gawa daruratnya Prinsipnya adalah Stabilisasi dari pasiennya Kemudian diberikan obat anti Kejang Atau mencegah kejang berikutnya Kemudian Diberikan perawatan untuk mencegah komplikasi Ya Yang terakhir adalah ini Melayakan bayi Jadi eklamsi Indikasi Ibu untuk melahirkan bayinya Tanpa memperdulikan Umur kehamilannya Ya Ini perawatannya Yang perlu dipahami Tempatkan pasien di ruang isolasi Dengan penjalan yang terang Kemudian Tempat tidurnya cukup lebar Ya Jangan sampai pasien itu kejang Dia jatuh Terjadi trauma berikutnya Kemudian Kepala lebih rendah Atau miring Untuk menghindari aspirasi Berikan sudi pelitah Atau tong sepatel Untuk mencegah Lidahnya tergigit Kalau bisa Difiksasi badannya Dengan ikatan Pada Ril dari tempat tidur Dan tempat Ril dari tempat tidur Selalu terkunci Ini untuk mencegah Pasiennya Jatuh Atau mendapat trauma Dari ekansi Kemudian Kemudian Kalau ada koma Kita peralatan koma Seperti pada umumnya Dan juga peralatan menyulit Ya Kita keseluruhan pada Divisi yang terkait Sikap terhadap Kepada kamilannya Yaitu dengan Terminasi kamilan Kapan di terminasi Kalau bisa 4-8 jam Setelah kejang Artinya Ini adalah waktu Untuk melakukan stabilisasi Kita tidak terburu-buru Untuk melakukan terminasi Tetapi Kalau pasien Sudah tertangan Di gawah daruratnya Kemudian Peralatan suportifnya Sudah diberikan Anti kejang Anti hipertensi SM dan sebagainya Baru diberikan Atau dilakukan Terminasi kamilan Berikutnya Ini komplikasi Yang bisa terjadi pada Ibu hamil Bisa Solusioplasenta DIC Edim paru Akut renal failure Eklamsi Gangguan liver Stroke Kematian Maupun yang kita perlu Pahami sekarang ini adalah Long term Kardiofaskular Morbidity Artinya Seorang ibu yang sudah Mengalami preeklamsi Dia resiko penyakit Kardiofaskular Seumur hidup Artinya nanti Mungkin Kapan waktu Nanti dia menjadi Hipertensi Gangguan pinjal Dan sebagainya Artinya Jangan sampai Ibu hamil itu Menderita preeklamsi Terlalu lama Kalau bayinya sudah viable Segal dilakukan terminasi Untuk mencegah efek Jangka panjang Dari eklamsi Preeeklamsi Sedangkan Pada janin Ya Kita Tahu bahwa Ini Kita terpaksa melihatkan Kepada kondisi preterm Mungkin ada gangguan Pertumbuhan Kemudian Hipoksik nolokik induri Gangguan dari Sarapnya Karena hipoksia Kemudian Kemudian juga Bayinya ini Ternyata juga Punya resiko Penyakit Cardiofaskular Pada Faktor nanti dia Jelas Nah Ini Gambaran penanganan Hipertensi Dalam kehamilan Antara level Dipuskesmas Bidan Dan rumah sakit Ya Ini Yang bisa dikerjakan Berikutnya Perujukan Kapan sih Yang dirujuk Dirujuk Bila Kondisi Ibu dan bayinya Sudah stabil Sudah diberikan Anti kejang Dari Puskesmas Atau dokter Di level pertama Jadi Tidak boleh Ibu dalam Kondisi kejang Hipertensi Preeeklamsi berat Langsung dirujuk Tidak boleh Harus diberikan Pelindungan dulu Selama proses Yang terakhir Mengenai Profilaksis Atau Pencegahan Preeeklamsi Ini yang penting Dimana-mana Pencegahan Lebih baik Daripada Pengobatan Ada tiga tahap Dari Prevensi Preeeklamsi Ada yang Primer Segunder Dan Tersier Yang dikatakan Primer itu Adalah pengelolaan Faktor resiko Sebelum terjadi Kehamilan Artinya Kalau kita punya Faktor resiko Harus dikelola dengan Baik dulu Mungkin ada diabetes Hipertensi Dan sebagainya Dikelola dengan baik Kemudian Kalau Ini umur ekstrim Kalau bisa Jangan kawin terlalu muda Amil terlalu muda Atau Amil usia yang Sudah Tua Kalau Primer gravida Tidak mungkin Ya Primer gravida Ini Kalau bisa Memang Rekomendasinya Dari Australia Dikatakan Bahwa pada Yang hamil pertama Sebaiknya Butuh waktu Antara Menikah Atau Bukan seksual Pertama kali Sampai hamil Butuh waktu Kitar 6 Bulan Untuk Meningkatkan toleransi Pada Antigen Paternal Atau Kalau kita Tidak mau Preeklamsi Sudah Tidak usah Hamil Artinya Tidak mungkin Terjadi Preeklamsi Berikutnya Adalah Sekunder Bagaimana Kalau Sudah Terlanjur Hamil Kita Punya Faktor Resiko Untuk Preeklamsi Jangan Dicegah Jangan Sampai Terjadi Preeklamsi Kalau Pencegahan Tersier Kalau Sudah Terlanjur Terjadi Preeklamsi Jangan Sampai Timbul Komplikasi Yang Bisa Menyebabkan Morbiditas Dan Mortalitas Pada Ibu Maupun Jami Ya Ini Primer Tadi Kemudian Pencegahan Sekunder Bisa Dengan Deteksi Dari MAP Ya Ada Banyak Pencegahan Sekunder Bisa Dengan Biomarker Ya Mulai Dari Fit1 Bfbp Dan Sebagainya Tapi Terlalu Mahal Sangat Tidak Cocok Untuk Negara Kita Bisa Dengan Yang Lebih Gampang Dengan Pengelolaan Faktor Resiko Tadi Maupun Dengan Pengelolaan MAP Bisa Juga Dengan Pertimbangan BMI Maupun Roll Overtest Tapi Sekarang Lagi In Atau Lagi Banyak Faktor Resiko Dengan Kartu Scoring Maupun Dengan Pengukuran MAP Sebagai Pencegahan Sekunder Bila Dari Screening Ini Ibu Ini Dikatakan Resiko Terjadi Pereklamsi Maka Segera Diberikan Golongannya Aspirin Dosis rendah Lodos aspirin Dosisnya 150 mg Pada Malam Hari Mulai Usia Di bawah 16 Minggu Sampai 36 Minggu Kehamilan Itu Meningkatkan Resiko Terjadi Pereklamsi Dan Menurunkan Pembiayaan Dari Ibu Kemudian Penjangan Tersiar Mencegah Komplikasi Dengan Early Terminasi Jadi Ternyata Siklusnya Begini Bayi Nanti Yang Dilahirkan Dari Ibu Pereklamsi Kalau Perempuan Tumbuh Jadi Remaja Menikah Dia Mempunyai Resiko Terjadi Pereklamsi Juga Ini Daftar Pustaka Yang Bisa Dilihat Sekian Terima kasih Untuk Materi Dari Pertaji Dalam Kehamilan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih